فَالْإِنسَانُ فِي خُسْرًا الَّذِي هُوَ عَلَى الْكُفُرُ هُوَ فِي خُسْرًا فِي كُلِّ الْأَحْبَطِينُ هُوَ فِي خُسْرًا Di dalam ayat إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا فِي خُسْرٍ Kalimat al-insan ya itu bukan nama orang Fulan bin Fulan, bukan tapi insan disini adalah jenis artinya manusia semua manusia akan berada dalam kerugian kecuali yang mana yaitu ayat yang setelahnya orang yang beriman kemudian mengerjakan amal soleh dan saling apa, saling ber apa wasiat, ya saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran من لم يكن على الْإِمَانُ وَفِي خُسْرًا orang yang tidak beriman berarti dia berada dalam kerugian dan orang yang meninggal tidak membawa keimanan dia akan rugi dunia dan akhirat dan ini adalah keadaan keadaan orang-orang kafir apakah orang yang masuk ke dalam syurga termasuk orang yang rugi tidak mereka adalah orang-orang yang beruntung من الذي يكون في خُسْرًا من مات على الْكُفُرْ maka siapa yang masuk ke dalam kerugian orang yang berada dalam kerugian yaitu orang yang meninggal dalam keadaan semoga Allah menjaga kita dari masuk ke dalam api neraka إِذَنْ إِنَّ الْإِنْسَامَ لَفِي خُسْرًا إِلَّ الَّذِينَ آمَنُ مَا هُوَ الْإِمَانُ مَا هُوَ الْإِمَانُ sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali apa orang-orang yang beriman siapa orang yang beriman apa itu iman keimanan itu bukan hanya sekedar mengakui adanya Allah sebagian besar zaman dahulu mereka itu apa meyakini akan adanya Allah bukan berarti tidak ada orang-orang ateis ada dulu sekarang ada tapi kebanyakan mereka itu meyakini apa akan adanya Allah tapi bukan menjadi syarat orang yang meyakini adanya Allah dikatakan beriman kepada Allah orang-orang muslim yang mengikuti para nabi mereka itu meyakini akan adanya Allah begitu juga mereka yang menyimpang dari ajaran para nabi agama yang dibawa nabi mereka seperti orang yahud dan nasara yahudi dan nasara mereka juga meyakini akan adanya Allah sampai orang-orang yang menyembah berhala menyembah patung mereka meyakini akan adanya Allah ketika ditanya ketika kamu meyakini akan adanya Allah kenapa kamu menyembah berhala ini apa yang mereka katakan tahu gak apa yang mereka katakan disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran katanya katanya tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah katanya apakah Allah membutuhkan kepada wasilah berhala Allah tidak butuh baik kepada berhala ataupun kepada yang lainnya mereka meyakini adanya Allah iya kemudian mereka itu mengatakan bahwasannya Allah itu Tuhan langit pencipta langit apakah hakikatnya mereka menyembah Allah tidak yang mereka sembah adalah berhala kenapa karena Allah tidak butuh kepada wasilah yaitu menyembah berhala seorang yang menyembah berhala menyembah selain Allah apakah dikatakan kepada orang tersebut orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah tidak tidak orang yang menyembah selain Allah kita sebut dengan apa musyrik orang yang menyembah selain Allah kita sebut dengan apa musyrik bukan orang mu'min mereka itu dinamakan musyrik yaitu orang yang menyembah selain Allah mereka menyembah kepada berhala kepada patung menyembah kepada api menyembah kepada matahari menyembah kepada bulan walaupun mereka meyakini akan adanya Allah tidak dikatakan mu'min tetap dikatakan kepada mereka musyrik yang dinamakan mu'min yang mana? orang yang meyakini orang yang meyakini adanya Allah kemudian menyembah Allah dengan benar dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi orang-orang Yahudi yang keluar dari agama Bani Israel anak cucunya Nabi Yaakub mereka itu mengatakan la ilaha illallah meyakini adanya Allah tapi sampai sekarang mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam kenapa mereka keluar dari Islam? karena mereka menyembah selain Allah apa yang mereka menyembah? mereka berkata apa yang mereka katakan? mereka mengatakan bahwasannya Allah menciptakan langit dalam waktu enam hari perkataan dia benar sampai sini kenapa? karena ada dalam Al-Quran dimana perkataan yang mengeluarkan mereka dari Islam setelah ibarah yang mereka katakan tadi ini adalah perkataan yang mengeluarkan mereka dari Islam apa perkataannya itu? mengatakan bahwa Allah setelah setelah yang mengeluarkan setelah apa perkataan mereka yang salahnya setelah ibarah yang mereka katakan tadi apa kata mereka setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari Allah capek katanya kemudian naik ke atas aras kemudian tiduran telentang istirahat katanya kenapa? kenapa mereka keluar dari Islam karena mereka menisbatkan kepada Allah capek 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 istirahat berpindah bergerak yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain kemudian وَصَفُ jauh jauh kemudian menisbat itu berhayal berhayal berhayalnya apa? katanya Allah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian capek jadi yang mereka sembah itu apa? yang katanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain capek kemudian istirahat mengerjakan sesuatu kemudian capek kemudian istirahat nah yang mereka sembah ini adalah sesuatu yang mereka hayalkan sama seperti halnya yang mereka hayalkan yaitu dengan penyembah berhala tadi maka kedua-duanya itu sama yang satu menyembah berhala yang satu lagi menyembah yang katanya Allah yang mereka hayalkan kenapa? karena sifat-sifat yang tadi berpindah bergerak lelah capek istirahat itu merupakan sifat yang mustahil bagi Allah 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 Wala أرد عليهم في القرآن الكريم بقول وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيْ Testing ş edition وَمَا ما ماسسَنَا مِنْ لُّغُوبِ اللُّغُب هو التعب وَمَا مَسْنَا مِنْ لُّغُوبِ أي لم يصB الله تبارك وتعالا التعب لأن maka Allah membantah mereka dalam ayat seterusnya dalam terusan ayat tadi dan tidaklah Allah itu apa terkena lelah lugub itu lelah maka mustahil lelah itu bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya فهؤulاء اليهود في الحقيقة وإن اعترفوا بوجود Allah إلا أنهم لم يعبدوا الله عنما عبدوا ذاك الخيال الذي تخيلوه ومن عبد غير الله ماذا يسمى مشرك ماذا يسمى يريدون النوم selamat menikmati selamat menikmati tapi dari Al-Quran selain selamat menikmati saya yakin sekalian semuanya hafal ayat ini selamat menikmati selamat menikmati apa itu tidur apa itu now selamat menikmati bukankah kalian tidur malam selamat menikmati kalian tidur tapi gak tahu arti tidur itu apa tapi apa pengertian tidurnya bisa dikatakan mati kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misalnya ada orang tidur disini ada orang lalu lintas belak balik keluar masuk dia gak tahu maka apa ini dikatakan tidur kenapa karena hilang rasa atau ada yang bicara di sekitarnya dia gak dengar maka tidur itu apa hilangnya rasa dalam diri dan apa gak mendengar perkataan di sekelilingnya tahu gak sekarang apa itu tidur apa alhamdulillah alhamdulillah oke oke maa QR solan laa takhuku solan vala maa apa itu sida nantuk apa itu nantuk sina apa gak tahu juga kata seikh baik kata seikh dikasih tahu semuanya suruh melihat seikh ketika ada orang capek apa yang dia lakukan lihat seikh dia lakukan jauh 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 Ada yang bicara di sekelilingnya Dia dengar tapi dia gak tau siapa yang bicara gak jelas Atau ada orang bulak balik keluar masuk Dia tau tapi gak tau Itu siapa? Nah itu disebut dengan ngantuk Sedangkan kalau hilang rasa Gak tau pembicaraan di sekitar Ini baru disebut dengan Tidur sare Alhamdulillah Hari ini kitab lejar Apa la takhuzuhu sinatu Wala Fahalai اليahud Wosafu Allah Bima la ya liq Lizalika l'amur hum Guffar Laysu bimukminin Abadu شيئan Yعمel ويتعab Yantakil makan ila makan Woyartah walau kafa Abadu هذا الخayal Walam ni'abudu Allah Azza wa Jal Fahaulahi Abadu khayr Allah Waman abadu khayr Allah Mada yusamma Ada Laysa Laysa satu Nama nusuf Man abadu khayr Allah Mada yusamma Dua Orang-orang Yahudi Kenapa dikatakan Mushrik Karena mereka itu Menyembah Yang katanya Berpindah Dari suatu tempat Ketempat yang lain Ketika melakukan sesuatu Capek Kemudian istirahat Maka yang mereka Semua itu Sebenarnya bukan Allah Tapi sesuatu Yang mereka hayalkan Yang mereka bayangkan Yang katanya Allah Makanya mereka Dikatakan Mushrik Tidak disebut dengan Muslim Kenapa? Karena orang yang Tidak menyembah Allah Disebut dengan apa? Mushrik Tidak 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 Sebagian orang-orang Yahud Mengatakan apa? Uzair itu Anak Allah Nah kemudian Orang-orang Nasroni Mengatakan bahwasannya Isa Anak Allah Maka Allah Membantah mereka Dengan apa? Lam yalid Mustahil bagi Allah Itu punya anak Mereka menisbatkan Kepada Allah Dengan sesuatu Yang tidak layak Bagi Allah Mereka meyakini Adanya Allah Iya Akan tapi Mereka tidak Menyembah Allah Mereka menyembah Suatu yang miliki Anak Pada hakikatnya Mereka tidak Menyembah Allah Apa Dikatakan bagi orang Yang tidak Menyembah Allah Satu Man amada Dikatakan bagi Allah Mada yusama Nasi Lima Keanahum Lamyakul Lamyalid Ayyannallaha Laysa aban Wala asan Daghairi Makna Lamyalid Allah itu Bukan ayah Juga bukan Asal dari Selainnya Lamyalid Ayyannallaha Laysa aban Wala faran An ghairi Lamyalid Allah itu Bukan anak Juga bukan Bagian dari Selainnya Lamyakullahu Kufuwan Ahad Ayy Laysa Llahi Lillahi Kufu Nid Mathil Shabih Laysa Khamath Lamyakullahu Kufuwan Ahad Apa Maknanya Allah tidak Ada serupa Tidak ada Apa Kesamaan Bagi Allah Tidak Diserupakan Disamakan Dengan Sifat Makhluknya Yaitu Laysa Khamis Dihi Shai Aha Izan La budda Minal Iman Sahih Billahi Warasul Lihi Wadidihi Hatta Yasuh Hal Iman Woyakuna Shaksu Hakikatan Ala Dini Islam Ya maka Seorang itu harus Apa Dengan keimanan yang benar Baik agamanya Imanan kepada Allah Wadar Rasulnya Kepada agamanya Agar apa Dia berada dalam Keimanan yang Yang benar Yang sahih Maka 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 Wajib bagi kita Untuk Maka Yang wajib Bagi Allah Mustahil Bagi Allah Atau Yang Yajus Yang Jais Bagi Allah Ta'ala Begitu juga Pada para Nabi Apa yang Wajib Bagi para Nabi Yang Mustahil Bagi para Nabi Yang Jais Bagi para Nabi Dan Agama Yang Paling Benar Yang Diredoi Oleh Allah Hanyalah Islam Gak Gak Ada Yang Lain Agama Selain Islam Maka Itu Adalah Agama Yang Batil Apa Dalilnya Apa Satu Orang Nyebutin Yang Kenceng Eh Selah Eh Selah Nah Nabi Nabi Nah Nabi tent Sak Uridu khairah Khairu hadih Siapa ngafah Waman yabtagi Terus Waman yabtagi Khairal islami Dina Falai yukbala min Wahuwa fil akhirati Min al khasirin Haa Alladhi Yakudu min al khasirin Hal yadkulil jannah Laadhi yadkul jannah Yakudu min al faizin Mani ladhi yakudu min al khasirin Man yukhalat fil na'ab Ajaran Allah wa ayyakum min dukudin na'ab Apakah orang yang khasir Yang merugi masuk ke dalam syurga Enggak yang masuk ke dalam syurga Adalah orang-orang yang selamat Adalah orang-orang yang selamat Haha Ila alladhi na'an Walasirin Inna lainsan Lafih khusr Ila alladhi na'aman Femen matahal al-ayman 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 Ila alladhi na'aman Al-ayman 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 Sungguhnya orang Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian Kecuali adalah orang-orang yang beriman Maka ketika ada orang meninggal dalam keadaan iman Dia tidak melakukan sifat yang setelahnya Apa sifat yang setelahnya? Melakukan amal soleh dan seterusnya Saling berwasiat, saling mengingatkan kepada kesabaran dan kebenaran Dia tidak melakukan itu Maka dia meninggal dalam keadaan Islam Akan tetapi termasuk ke dalam yang dosa besar Termasuk ke dalam dosa besar Nah orang yang dosa besar ini Ada kemungkinan disiksa di akhirat Ada kemungkinan dimaafkan Akan tetapi apa? Dia masuk ke dalam syurga Terima kasih Terima kasih Dan saling mengingatkan berwasiat kepada yang benar dan sabar Maka dia itu ketika meninggal melakukan itu Termasuk ke dalam atkiyah Yaitu orang-orang yang masuk atau yang meninggal Masuk ke dalam kubur Itu tidak akan mengalami yang namanya azab Tidak akan menerima azab Udah kita ketahui Iman yang hak Iman yang benar Yaitu suatu yang wajib kita ketahui Kita wajib pelajari Dan mengerjakan amal-amal salih Apa itu amal-amal salih? Ma mana wa amiru salihah? Ma yal amal-amal salihah? Apa itu amal-amal salih? Amal-amal salih Salihah Al-amal salihah Al-amal salihah Al-amal salihah Pahaloz Allâ inspect Ima all amal salihah apa itu amal soleh? amal soleh adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita kerjakan dan perkara-perkara yang Allah haramkan untuk kita larang maka orang yang mengerjakan perintah atau kewajiban yang Allah perintahkan dan dia menjauhi larangan-larangan yang Allah haramkan ya berarti dia disebut telah mengerjakan amal soleh telah mengerjakan amal amal soleh apa itu hak? apa itu hak? terima kasih telah mengerjakan amal mawarada'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam apa itu hak? yaitu mengikuti syariat mengikuti syariat menjalankan perintah Allah menjauhi larangan Allah maka yang disebut hak disini yaitu mengikuti nabi orang yang menyimpang dari nabi itu adalah baktil itu tidak benar maka hak disini adalah yaitu sesuatu yang dibawa segala sesuatu yang dibawa oleh baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut dengan al-haq apa itu sabar? apa itu sabar? sabar itu melawan diri kita atas suatu perkara enak yang kita inginkan atau perkara makruh yang tidak kita inginkan untuk dilakukan kita mengurungi diri kita melawan diri kita atas apa? suatu yang enak agar apa? agar ditinggalkan atau yang tidak enak agar kita tahan itu yang dikatakan dengan sabar sabar itu ada tiga macam ketiga-tiganya ini adalah cahaya untuk hati sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah apalagi perkara-perkara yang wajib apabila cuaca lagi panas wajib bagi orang wajib bagi orang bagi manusia walaupun di bulan Ramadan panas wajib baginya untuk ber mengurungi dirinya melawan nafsunya untuk minum air memaksakan dirinya untuk melazimkan ketaatan kepada Allah begitu juga perempuan harus pakai hijab jangan aduh panas panas dibuka hijabnya maka sabar yang pertama ini adalah sabar dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah sabar yang pertama bagian kedua dari sabar yaitu sabar dari keharaman mencukupkan dirinya dari keharaman diri itu condong kepada yang tinggi yang berlebihan kamu itu tidak ada apa-apanya misalnya ngomong ke orang sebagian orang ada dia bicara yang lain tidak boleh bicara satu pun tidak boleh bicara dan bicaranya itu menyakitkan orang sakit maka kita minta keselamatan dari Allah Allah mengharamkan kepada kita untuk melihat ke perkara-perkara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah contohnya apa misalnya melihat kepada aurat perempuan bagi laki-laki kalau ada orang nyimpan sesuatu di hp-nya atau di kantongnya atau di tasnya atau di lemarinya lihat-lihat saya ingin tahu lihat-lihat tidak boleh mencukupkan diri dari ghibah dari namimah mengadu domba atau maksiat kaki tangan perut dan selainnya bagian sabar bagian sabar yang kedua bagian sabar yang kedua menahan diri dari perkara yang haram ini lebih sulit daripada bagian sabar yang pertama menjalankan perintah Allah sedangkan bagian ketiga dari sabar itu apa sabar atas musibah yang menimpa kita bisa jadi seorang itu tertimpa musibah hilang penglihatannya maka dia tidak boleh menentang Allah orang yang menentang Allah hukumnya keluar dari Islam atau dia itu kena musibah kakinya potong tangannya potong atau telinganya kepotong atau hilang pendengarannya atau meninggal ayah atau ibunya atau meninggal anaknya bisa jadi kena musibah dia itu miskin maka tidak boleh dia menjangkan tangannya mencuri milik orang lain bisa jadi dia itu cobaannya apa mukanya jelek nah 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 هذه عمليات التي تفعل يشدون ويجملون ويزيلون الأشياء من الوجه ليصير وجوههم جميلة أو أجساد كذا ماذا والصبر على ما ابتلا كالله به قد يكون يبتلى بجابه يكون مؤذن يبتلى بالسنق بعض الناس فلا يتعدى الحدود يلتزم بالأوامر ويشتنب النواهي sekarang ada operasi ditarik pipinya kulitnya ya kan hidungnya dimancungin ya dan lain macam sebagainya amalia ini karena wajahnya jelek dia lakuin operasi supaya wajahnya bagus apa ini kata saya ya ini adalah bagian sabar yang ketiga yang lebih bagus dia sabar atas cobaan yang Allah berikan bisa jadi dia itu cobaannya apa karena tetangganya menyakiti dia atau pembicaraan dari orang lain yang Amin Begitu juga Jangan senang ya Orang yang wajahnya ganteng Badannya keker Kayak siapa keker Bagi dia juga harus sabar Agar apa tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram Jangan sampai hal tersebut apa Membuat dia jatuh kepada perkara yang haram Assabru bi anwa'i Dhalaf Diyakun dil kulub Sabar dengan Tiga bagian yang tadi Adalah penerang hati Cahaya hati Surat tadi yang kita sebutkan Wal Asr sampai akhir Itu punya makna yang sangat agung Yang sangat besar Maka para sahabat ketika berkumpul Mereka membaca surat tersebut Ketika bertemu berpapasan di jalan Mereka itu baca Untuk apa? Mengingatkan diantara mereka Akan makna agung Makna besar dari surat tersebut Agar apa? Senantiasa mereka lazim mengistikomahkan Dari makna yang ada di surat tersebut Sebelum kita akhiri ini Adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya Silahkan Gak apa-apa pakai Indonesia Gak apa-apa Apa udah? Silahkan Terima kasih Terima kasih Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Pendiri Ahlus Sunnah Wal Jamaah Beliau mengatakan apa? Tidak ada pencipta selain Allah Tidak ada yang menciptakan dari tidak ada Kemudian ada kecuali Allah Ya baik itu keimanan atau kekufuran Ketaatan atau keburukan Khairan atau ma'asyatan Kebaikan atau kemaksiatan Semuanya itu adalah ciptaan Allah Allah Ta'ala berfirman Ya Katakan Wahai Muhammad Allah adalah pencipta segala sesuatu Allah yang menciptakan kebaikan Juga Allah yang menciptakan keburukan Ini adalah kesempurnaan bagi Allah Bukan kekurangan Allah menciptakan kebaikan Dan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan Dan Allah menciptakan keburukan Dan melarang kita untuk melakukan keburukan Allah menciptakan perkara-perkara yang saling bertentangan Atau yang ada tingkatannya yang berbeda Ini adalah dalil akan kesempurnaan kudruhnya Allah Ta'ala Pohon apa itu Ruman apa itu Indonesia Pohon anggur Al-rumpan 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 Al-bayang Al-bayang kelapa yamshi yamshi ayo nauan aleyse bautuha yakumu صغيرan وبautuha kibira bautuha taamuhu hulub bautu taamuhu mz bautuha yakumu jayda bautuha yakumu radeean مع anna الارض واحدa والmau واحد والهواء واحد فمع abdihadi ma yugaziha وينميha والشجera واحدa حب تكون كذلك وحب تكون كذلك حب مضلوبة حب جيدة فلس كذلك فاتحان ما يغذيها وينميها من هواء وتربة وسماد وغير ذلك فاختلاف أنواعها وألوانها دليل على كمال قدرة الله عز وجل بحن قلباء بحن أنقور بحن itu pohonnya satu tapi buahnya ada yang kecil ada yang gede ada yang manis ada yang pahit ada yang bagus ada yang jelek airnya sama tanahnya sama udaranya sama tapi kenapa ketika tumbuh ada yang berbeda nah ini menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya kalau seandainya semua orang bentuknya sama besarnya sama warnanya sama bagaimana bisa tahu dengan yang lain maka perbedaan manusia warna kulitnya bentuknya rupanya akalnya dan lain macam sebagainya itu adalah dalil akan kesempurnaan kudrahnya Allah dari satu induk bapak atau ibu anaknya ada yang baik ada yang buruk bahkan ada yang sampai kufur ada yang kecil ada yang tinggi ada yang satu keras kepala ada yang satu kalem ini semua perbedaan menunjukkan apa menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya Allah penciptaan Allah iman kufur toat maksiat baik buruk semua adalah dalil akan kesempurnaan kudrahnya Allah itu semuanya adalah dalil kesempurnaan bukan kekurangan bagi Allah sedangkan keburukan maksiat itu adalah perbuatan seorang hamba atas perkara yang Allah larang dengan apa nanti kita dihisap pada hari kiamat kita nanti dihisap pada hari kiamat dengan perkara yang Allah wajibkan kita melakukan tidak perkara yang Allah wajibkan juga dihisap dengan perkara yang Allah larang kita menjauhi diri kita tidak dari perkara yang Allah larang disitu kita dihisap maka kita akan dihisap pada hari kiamat dengan perkara perkara yang kita lakukan atas keinginan keinginan ketika kalian berangkat pergi ke masjid pengen sholat itu semata-mata keinginan kalian atau dipaksa misalnya ada orang naruh di leher kalian berangkat ke masjid tidak berangkat ke masjid saya tebas leher kamu kemauan kemauan sendiri atau paksaan itu kemauan sendiri orang yang minum khamar apakah minum karena keinginannya orang yang minum bir anggur apakah dia minum dengan keinginannya atau dipaksa oleh orang lain ditaruh pedang minum cepat mabok kalau tidak saya bunuh kamu itu dia lakukan dengan keinginan dia sendiri dengan ikhtiarnya sendiri maka perkara yang dilakukan atas ikhtiar atas dasar ikhtiar keinginan hamba itu tersendiri itu adalah yang akan dihisap nanti pada hari kiamat sedangkan perkara yang dilakukan bukan dengan hasil keinginan kita bukan dengan ikhtiar kita itu tidak akan dihisap nanti pada hari kiamat tidak akan dihisap di hari kiamat kenapa warna kulit kamu tidak seperti kaya merah merah tidak akan dihisap tetap jantung kita misalnya 70 bukan 90 dalam semenit tidak tidak ditanya kenapa kamu lahir sekarang tidak lahir di zaman nabi atau nabi yakub tidak akan dihisap juga kenapa kamu lahir di Indonesia tidak di Malaysia atau di Amerika kita akan dihisap dengan amal kita yang kita lakukan dengan ikhtiar kita kebaikan itu ciptaan Allah keburukan juga ciptaan Allah maka orang yang melakukan kebaikan itu juga ciptaan Allah dan orang yang melakukan keburukan juga ciptaan Allah maka setiap dari kita akan dihisap atas kasapnya atas diri seorang hamba akan mendapatkan manfaat akan mendapatkan balasan atas apa atas amal baik yang dia lakukan dan juga bagi diri akan mendapatkan keburukan atas apa atas keburukan yang dia lakukan kasap itu apa keinginan seorang hamba melakukan sesuatu maksud dia mengarahkan keinginannya untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu dan kemudian Allah juga menciptakan itu ketika kita melakukan sesuatu itu adalah ciptaan Allah maka seorang hamba itu akan dihisap dengan kasap nya jelas ada lagi ada lagi enggak ada lagi ada lagi enggak ada kalau enggak ada yang nanya saya mau nanya katanya itu ambil satu ambil galun satu dibelakang nanti bagi dua ambil dua bayat ambil galun bayat liyatiyani bi kunnina liladzukur kunnina liladz wa kunnina lakum anhumuna ahlam wa sahlam wa marham barakallahu fika akiram akum liladzukur alhamdulillah minallah ta'ala di khair barakallahu fika ma ma shah allah ma shah allah لكن ليس albantani ليس albantani rahimahullah rahimahullah wa kif antum tuzirun bada dhalik alayhin ta'ala jibha 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 habibu buakasini ni is ini 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 asal air ini dari air zam zam air dari sumur tiflah tahu gak sumur tiflah itu apa ada sumur di Madinah itu asin airnya kemudian sama Nabi diludahin setelah diludahin Nabi airnya jadi apa jadi manis artinya hilang asinnya itu sampai air tersebut jadi bisa diminum dan juga ini dari beberapa tempat di Hijaz juga ada air campuran dari mana dari mata air yang diminum oleh Nabi Ayub dan Nabi Ayub mandi sampai Nabi Ayub sembuh dibacakan Quran banyak sekali yang bacanya itu para wali ada sebagian para wali orang-orang soleh para masyaih juga di taruh di dalamnya itu dibacain ayat-ayat rizki juga ayat-ayat yang berisi kesembuhan begitu juga ayat-ayat yang berisi penjagaan dan ditulis Al-Quran dengan air bunga mawar atau dengan minyak za'faron kemudian dicairkan dimasukkan ke sini bukan hanya satu Al-Quran atau dua Al-Quran akan tetapi lebih dari seribu Al-Quran dicelupkan ke dalam air ini sepuluh lebih dari rambut Nabi tanpa ada penghalang langsung nah sebagian rambut itu didiemin dalam air ini lebih dari sebulan ini adalah mak asrar mak yang berisi asrar rahasia kalau hanya diteteskan satu tetes saja di tempat yang besar gentong yang gede ya semuanya itu ada berkahnya taruh di air minum kemudian kita minum begitu juga kalau masak makan atau nasi bukankah kalau masak nasi kita pakai air ya taruh air ini supaya ada keberkahannya kalau di rumah ada gangguan sihir atau jin maka air ini bisa ditaruh di yang buat mandiin burung semprotan ya itu disemprotin dari atas terus ya setiap pojok-pojok ruangan disemprotin dari atas supaya air turun ke bawah ya semua pojok-pojok atau bisa dicampur ke air pel untuk ngepel semua atas izin Allah yang sihirnya keluar gangguan jin keluar ada orang gila karena gangguan jin karena jin itu hilang akalnya sampai 10 tahun atau lebih kemudian dikirimin ke dia itu air ini supaya dia minum air itu dan mandi dari air ini kemudian hilang penyakitnya maka dia sadar dari gilaan kemudian ngomong ke orang-orang pakaian saya baju pakaian saya baju tadinya dia telanjang seikh tahu seseorang ada orang bicara ke seikh itu kondisinya sedang ada di ruang ICU ya gak ada apa-apa katanya gak ada sesuatu ketemu orang yang buat sihir ke dia ya tiba-tiba jatuh ke lantai kemudian langsung dibawa ke rumah sakit kaya sihir fa-kultu an yakhtasil biyudah bimae ghuslihi shayin haza al-mae wa yashrub bimae shurubhi fa-fa'al thalika fa-ta'afaa bi-idhnillah fa-ra mubasarat ba-la-an fa'ala amal seikh dikasih air disuruh campur sedikit air minum dan dipakai mandi ya seketika itu langsung sembuh atas izin Allah Ta'ala wa hatha shaks minhuna minh indonesia wa huwa hay ya orangnya itu ada di Indonesia orang Indonesia masih hidup orangnya fa-fihi asrar kathir banyak asrar banyak orang yang naruh di botolnya air ini taruh di botol jangan sampai habis ya ketika kurang tambahin lagi tambahin lagi bisa juga kasih ke yang lain supaya fa'idahnya itu menyeluruh nyebar turidunah minho maugak katasha haa bikuwa wu wotabha taib insya Allah lillahi ta'ala taduunah li bikhair haa bi-idhnillah shaykh min taduain kbaikan wadsh bismillah wa tuwazi'una ala man turidun nanti ini nanti ini dibagi-bagi kalian silahkan yang putri bawa galon lagi setengah jadi putra setengah putri setengah nanti dibagi-bagi nanti ditambahin lagi Allahumma Allahumma wa bayn ma'as selamat menikmati 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 semuanya la ilahe la ilahe la ilahe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati la ilahe la ilahe selamat menikmati la ilahe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati la ilahe selamat menikmati 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 selamat menikmati